bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi ya terkait masalah pernyataan ini pernyataan lagi nih ya yang mengagetkan dari pendeta Saipuddin ini kawan baik ini saya ambil dari media online jakarta.postkota.co.id dengan judul makin parah setelah hina islam pendeta Saipuddin kini larang orang masuk Kristen alasannya banyak penipu heboh beredar video pernyataan pendeta Saipuddin larang orang masuk Kristen ia juga tak segan menyebut di Kristen banyak penipu dan penjahat tentu saja hal ini berubah 180 derajat dari dirinya dikenal sebagai pendeta yang membenci agama islam dan kerap menghina islam biasanya pendeta Saipuddin Ibrahim kerap meninggikan citra agama Kristen namun kini sebaliknya ia bahkan melarang orang untuk masuk Kristen Saipuddin Ibrahim mengaku pernah ditipu oleh oknum dari agama Kristen hal tersebut ia sampaikan sembari melarang orang masuk agama Kristen agama yang ia anut saat ini pernyataan itu disampaikan Saipuddin Ibrahim kemudian videonya diunggah oleh akun twitter at subur 0204 saudara saudara enggak usah masuk Kristen di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya ujar pendeta Saipuddin dalam video itu kemudian pendeta Saipuddin Ibrahim menceritakan pengalamannya ia mengaku barang-barang miliknya di gereja diambil oleh anak rohani bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya Siopi Nobrin kerjasama di bawah keyayasan Betesda katanya ujar pendeta Saipuddin melanjutkan dua hari diangkut alat-alat itu di Kristen sudah banyak jahat enggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen saja sudah banyak yang jahat ujar pendeta Saipuddin melanjutkan saya tidak paham ini Pak Pendeta masalah pencuri masalah penipu masalah penbohong itu sifat manusia itu bukan ajaran agama agama apapun mau itu agama Islam Kristen Hindu, Buddha, Kongwucu dan keyakinan lain tidak ada yang membenarkan yang namanya menipu mencuri tidak ada jangan karena ada manusia yang mencuri berbohong kemudian dikaitkan dengan agamanya agamanya ya sudah jelas agama itu melarang menipu mencuri berbohong nah saya juga bingung ini dulu-dulu sering kunaikan ini di beritanya pendeta Saipuddin yang suka menghina Islam nah sekarang menghina lagi Kristen ya besok tidak tahu agama mana-mana lagi yang mau dihina mungkin dulu kan dia Islam setelah itu pindah ke Kristen setelah di Kristen dia hina Islam nah sekarang dia ini menghina Kristen jangan-jangan mau pindah agama lagi jangan-jangan nanti setelah pindah ke agama yang lain lagi dia hina terus Islam dan Kristen kemudian gak lama dia tinggalkan lagi agama lainnya ini saya tidak tahu bagaimana pas Saipuddin ini cara berpikirnya padahal beliau sudah tua saya secara pribadi tetap mendoakan pendeta Saipuddin agar senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umri yang panjang dan dimurahkan rejikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal saya doakan itu namun saya juga disini berpesan agar stop sudah hentikan sudah menghina simbol-simbol agama melarang orang untuk masalah agama menjelek-jelekkan sebuah agama berhenti sebaiknya pendeta ya pendeta Saipuddin Ibrahim sibuklah ya di masa tua ini yang sudah umur semakin tua sibuklah terus memendalami agama yang diakininya kemudian jalankanlah ajaran agama itu dengan baik dan benar ini kan umur semakin tua semakin ngelantur dan kalau di message tidak sedikit pengikutnya ini ya saya seorang muslim saya sering melihat diskusi-diskusi perdebatan-perdebatan di dalam internal Islam saya hanya bisa menyimak kemudian saya berpikir apakah hanya dalam agama Islam ada perbedaan kemudian berdebat dan ada juga yang merasa dirinya kelompoknya yang benar kelompok lain salah tidak benar nah itu saya lihat di dalam agama yang saya anut yaitu Islam kemudian saya penasaran apakah di agama lain ada yang seperti itu oh malek kuliah itu di media sosial khususnya di tiktok eh ternyata di agama Kristen juga ada ada pendeta yang satunya mengatakan dia yang paling benar pendeta lain salah sama sama juga karena saya penasaran apakah hanya di Islam yang ada ternyata di Kristen juga ada yang begitu begitu yaitu ada kelompok yang merasa dirinya dia yang paling benar kelompok lain salah itu saya temukan juga jadi saya akhirnya jadi penasaran kepada agama yang lain seperti Hindu Buddha pengucu dan kepercayaan lainnya di saya belum melihat-lihat kesana yang jelas sudah dua ini agama yang di dalamnya itu ada kelompok-kelompok yang merasa diri kelompok dia yang paling benar kemudian yang terakhir ini kalau tidak berobat ini pendeta Ibrahim ini segera ditangkap ini orang ditangkap karena ini membuat keonaran membuat keonaran ya ini saja kawan bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati selamat menikmati